Serial 7 Senjata Seri 2 Golokum Malah Hijau Jilid 5 Bab 5 Arak Darah Bunga mawar yang tumbuh di atas dinding pagar bergoyang lembut terhembus angin, jalan kecil beralas batu tampak berliku-liku menghubungkan kebun bunga dan bangunan kecil di belakangnya. Jendela itu berada dalam keadaan terbuka, pirai bambu setengah tergulung, lamat-lamat masih dapat terlihat beberapa pot bunga di atas beranda. Toan Giyo masih teringat dengan jelas, memang tempat inilah yang ia datangi semalam bersama Hoa Yale. Tapi ia tak tahu kemana Hoa Yale telah pergi, terlebih tak tahu dari mana munculnya pendeta berjubah hitam itu. Semua orang yang ditemui hari ini, tak seorang pun yang pernah dijumpai semalam. Tentu saja gadis berbaju putih itu bukan melemparkan senyuman untuknya, karena yang dia kenal adalah Lukyu. Ini berarti Lukyu pun pernah berkunjung ke tempat ini. Lalu tempat apakah sebenarnya bangunan kecil ini? Sebuah persoalan yang seharusnya amat sederhana, kini sudah berubah makin bertambah kacau dan rumit. Dalam pada itu pendeta berjubah hitam tadi telah menuang secawan arak untuk Lukyu, tanyanya, bagaimana rasa arak ini Lukyu mencicipinya seteguk, kemudian memuji, arak bagus, arak bagus arak dari daratan Tionggoan kebanyak dibuat tepung beras, sementara arak ini dibuat dari anggur, bisa disimpan amat lama, manis dan lembut. Dibandingkan arak Liji yang wanya setingkat lebih unggul. Betul, sahut Lukyu setelah mencicipi seteguk lagi, bila diteguk, memberikan semacam rasa yang luar biasa, arak semacam ini gampang diteguk, tapi tendangannya datang belakangan, bahkan sangat bagus untuk menyembuhkan hawa muni. Bukankah belakangan kondisi badanmu kurang sehat? Minumlah barang dua cawan siapa tahu akan lebih bermanfaat untukmu, pemiata dia malah mengajak Lukyu membicarakan soal kualitas arak, bahkan kerebicaranya seakan dia memang seorang ahli. Hingga kini dia masih tetap tak pandang sebelah metel, kehadap Toan Giyok sekalian, sedang Lukyu sendiri pun seolah telah mengelupakan juga rekan-rekannya. Tak tahan Kutojin menghela nafas panjang, gumamnya, padahal pintu pun seorang setan arak. Heran kenapa tuan rumah siang punya arak wangi justru tidak menawarkan barang secawan untuk ku cicipi saat inilah pendekta berjubah hitam itu baru berpaling sambil melotot, tegurnya dengan wajah masam. Siapa kau pintu kuti yang cing jawab Kutojin? Apakah kau adalah Kutojin yang disebut orang gila judi bagaikan orang kalap, gila arak bagaikan orang kehasan? Dan betul sekali, mendadak pendekta berbaju hitam itu mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus sekali kalau memang kau adalah Kutojin, sudah seharusnya ku beri secawan untukmu, dia segera mengulap tangan, gadis herbaju putih itu segera mengangsurkan sebuah cawan. Dengan tangan tunggalnya Kutojin terima cawan itu dan sekaligus menghabiskan isinya. Oh, benar-benar arak bagus teriaknya. Pendekta berjubah hitam itu menarik wajah. Dengan dingin ia mendengus, hektomekar, walaupun arak bagus, sayang kau hanya pantas untuk emingum secawan. Kutojin sama sekali tidak marah, sahutnya sambil tersenyum, secawan pun sudah lebih dari cukup. Terima kasih, sementara itu paras muka Ong Hwi telah berubah hebat, teriaknya lantang. Kau anggap aku tak pantas minum arakmu siapa kau piklik HWE Ong Hwi dari Kang Lam, apakah kau tahu siapakah aku Ong Hwi tertawa dingin. Paling juga si Raja Pendekta Tiat Sui, sahutnya. Hektometer. Biar kau akan membunuhku pun, aku tetap akan minum arakmu, hahaha, bagus, bagus sekali. Pendekta berbaju hitam itu tertawa nyaring, memandang ucapanmu itu, kau pun pantas dijamu secawan arak, ternyata dia adalah si Raja Pendekta Tiat Sui. Kecuali Tiat Sui mana mungkin di dunia ini masih terdapat seorang hwasyo macam dia? Gadis berbaju putih itu segera menyodorkan kembali secawan arak. Sekali tenggak, Ong Hwi menghabiskan isi cawan itu, jengeknya sambil tertawa dingin, ternyata arak ini bukan arak yang luar biasa, aku lihat rasanya seperti air gula biasa, minum secawan pun sudah lebih dari cukup. Bagus, bagus sekali, kembali Tiat Sui mendongakan-mendongakan kepala sambil tertawa tergelak. Alas dasar ucapanmu itu, kau harus minum secawan iagi, mula-mula Ong Hwi tertegun, kemudian dia pun ikut tertawa tergelak. Hahaha, kalau memang begitu, biar rasanya seperti air gula pun aku tetap akan menghabiskannya, ku tojin menghela nafas panjang, gumamnya, ai, tidak aku sangka takaran minummu jauh lebih hebat daripada diriku. Kalau memang begitu, Kong Cu ini pantas minum secawan arak, tiba-tiba Lu Kiu menyela. Atas dasar apa dia pantas minum? Tanya Tiat Sui. Tahukah kau siapakah Kong Cu ini memangnya siapa dia dia adalah Toa Kong Cu Dam Tionggo Antai Hiap Toan Hui Hem, si Toan Bemama Giyok. Hektometer, belum pantas untuk minum arak ini kenapa tak pantas? Dialah yang kemarin menghajar keempat orang muridmu di atas perahu pesiar hingga tercebur ke dalam air berubah paras muka Tiat Sui, kontan tegurnya, kenapa kau mengajaknya datang kemari bukan aku yang mengajaknya kemari, dialah yang membawa aku datang kemari, dia yang membawamu datang kemari. Tiat Sui berkerut kening. Dia mengajakku kemari untuk mencari Hoa Yalei, mana mungkin bandit wanita itu bisa berada di sini teriak Tiat Sui gusar. Jadi dia tidak berada di sini tentu saja tidak, berarti semalampun dia tak berada di sini selama ada aku di tempat ini, mana mungkin ia berani datang kemari. Tiat Sui mulai menghela nafas. Dengan sapu tangannya ia menutupi mulut, lalu mulai terbatuk-batuk, sembari berpaling ke arah Toan Giyok, ujam ya, sudah kau dengar ya, sudah ku dengar, jawab Toan Giyok sambil tertawa getir. Ai, kalau begitu kau pergilah ujar Lu Kiyo lagi sambil menghela nafas. Belum sempat Toan Giyok buka suara, Tiat Sui telah melompat bangun. Bentaknya sambil melotot ke arah anak muda itu, setelah tiba di sini, memangnya kau masih ingin pergi dari tempat ini dia tak ingin pergi, akulah yang menyuruh dia pergi, selalu Kiyo cepat. Kenapa kau menyuruhnya pergi karena dia adalah sahabatku, dia telah membohongimu, kau masih menganggapnya sebagai teman mungkin bukan dia yang sedang membohongiku, tapi orang lain yang telah menipu dia, dan kau percaya dia seorang pemuda jujur. Tak mungkin anak muda semacam ini berbohong, dengan Max mendelik Tiat Sui memperhatikan Toan Giyok dari atas hingga ke bawah, kembali ia tertawa tergelak. Hahaha, bagus. Hei, anak muda, kemarilah untuk minum arak aku pantas untuk minum arak itu tanya Toan Giyok. Terlepas orang macam apa dirimu, tidak gampang membuat Lu Kiyo menaruh rasa percaya padamu, betul, dan dia pantas meneguk arak cawan ketiga, sambung Lu Kiyo sambil tersenyum. Gadis muda itu kembali membuka sebotol arak lalu menuang ke dalam cawan. Dengan sepasang tangan yang putih halus dan wajah dihiasi senyuman manis, perlahan-lahannya mendekat ke hadapan Toan Giyok. Kahaya musim semit tampak terang menawan, angin berhembus sepoy-sepoy. Aneka bunga yang memenuhi kebon itu sedang mekar dan tampak cantik. Biarpun Tiat Sui Jumawa dan Angkuh, biarpun dia suka minum dan suka main wanita, tapi kelihatannya tak malu disebut seorang hohan. Sejak zaman dulu, ada berapa banyak enghiong hohan yang bisa lolos dari godaan minum dan main perempuan. Walaupun Toan Giyok belum menang sal perut dengan makanan, namun dalam keadaan dan situasi ini tak tahan dia pun ingin turut meneguk dua cawan arak. Arak dalam cawan emas tampak merah segar. Sambil tersenyum dan Giyok menerima cawan berisi arak itu. Tiba-tiba senyumannya membeku, tiba-tiba serasang tangannya gemetar, lalu membeku kaku. Ternyata isi cawan itu bukan arak, melainkan darah. Darah yang tampak masih segar. Tering, cawan emas itu terjatuh ke tanah. Darah segar pun berhamburan renem basai lantai. Mendadak Tiat Sui membentak penuh amarah, arak kehormatan tidak kau minum, memangnya kau sedang menanti arak hukuman Toan Giyok tak menjawab, hanya tertunduk, mengawasi darah berwama cerah yang perlahan-lahan mengalir membamir rumputan nan hijau. Itu bukan arak, tapi darah seru lukiu pula dengan wajah berubah. Paras muka Tiat Sui ikut berubah, tiba-tiba ia berpaling, mengawasi gadis muda itu dengan penuh amarah. Paras muka nona itu pun pucat dia sebagai mayat, cepat dia membuka botol arak lain, tapi lagi-lagi dia menjerit kaget, baki arak terjatuh dari pegangannya. Ternyata cairan yang meleleh keluar dan baki itu pun cairan darah. Semua darah itu masih tampak segar, sama sekali belum mengumpal. Dengan suara lengking gadis itu menjent, tadi isi botol itu jelas masih berupa arak, kenapa secara tiba-tiba bisa berubah jadi darah arak berubah jadi darah, pertanda buruk, bisik Kutojin dengan wajah berubah. Pertanda buruk tanya Ong Hoi memangnya akan terjadi suatu peristiwa di tempat ini betul, ucap Tiat Sui sepatah demi sepatah, wajahnya telah berubah hijau membesi, Mungkin ada seseorang harus mati di tempat ini siapa tanya Ong Hoi. Tiat Sui tak menjawab, perlahan-lahan dia mendongak, sinar matanya yang tajam perlahan menyapu wajah setiap orang yang hadir. Sorot metu itu bagaikan sebilah golok, golok yang digunakan untuk membunuh manusia. Golok pembunuh. Telapak tangan setiap orang mulai terasa basah, basah oleh peluh dingin. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang muncul dari balik kebun bunga dan berjalan mendekat dengan langkah lebar. Perahu pesyar milik Hoa Yale telah ditemukan teriaknya keras. Orang itu berkepala gundul, bermata besar dan beralis tebal. Dia tak lain adalah salah seorang hwasyu yang dihajar Toan Giyok hingga tercebur ke dalam telaga. Ada di mana perahu pesyar itu Tiat Sui bertanya. Di sana, di samping tanggul tiang ti, selesai berkata, hwasyu itu mending ke arah belakang, lima jari tangannya terlihat gemetar tiada hentinya di tepi tanggul tiang ti. Sebuah perahu pesyar tanpa penghuni terapung di atas permukaan air berwarna hijau. Atap perahu berwarna hijau pupus dengan tiang penyangga berwama merah darah. Dari balik jendela terlihat tirai bambu tergulung setengah. Kemana perginya orang di depan jendela? Di tengah alam yang begitu indah, terlihat banyak perahu pesyar berlalu-lalang di tengah telaga. Namun tak satu pun di antara perahu-perahu itu yang berani mendekati perahu pesyar yang satu ini. Semua perahu membuang sauh jauh di tengah telaga, sementara para penghuninya dengan mata melotot sedang mengawasi perahu pesyar itu. Sinar mat mereka tampak gugup, panik, ngeri dan seram, seakan-akan mereka menganggap perahu itu sebagai perahu setan, perahu yang penuh bermuatan bencana dan musibah yang menakutkan. Tiba-tiba tampak sebuah sampan kecil menerjang ombak bergerak cepat mendekati perahu pesyar itu. Tiat sui sambil bercekak pinggang berdiri bergermeng di ujung sampan, jubah pendektanya yang berwama hitam tampak berkibar kencang terhembus angin. Ketika tiba lebih kurang empat tombak dari perahu pesyar itu mendadak ia melompat ke atas dan melambung ke udara. Terlihat bagaikan segumpal awan hitam yang tiba-tiba terbang di atas sombak berwama hijau. Dengan sekali lompatan, empat tombak telah terlampaui, dengan indahnya ia melayang turun di atas perahu pesyar itu. Tempik sorak pun bergema gegap gempita, tak tahan semua orang yang berada di seputar telaga memberi pujian alas kehebatannya. Di tengah sorak-sorai yang nyaring, Toan Giyo ikut meluncur pula ke tengah udara. Dia bukannya ingin ikut pamer kepandayan, tapi hatinya benar-benar gelisah bercampur camas, dia ingin secepatnya mengetahui kejadian menyeramkan apa yang telah berlangsung di atas perahu itu. Dan sekarang dia telah melihatnya. Begitu melompat naik ke atas perahu pesyar, ia segera dapat melihat semuanya. Ruang perahu itu tertata rapi dan indah, keempat dindingnya dilapisi kertas berwarna putih salju, membuat seluruh ruang perahu tampak bagaikan sebuah gua salju. Di antara kertas dinding yang putih bagai salju itu, kini sudah dihiasi dengan berkuntum-kuntum bunga BWE. Bunga BWE yang dilukis dengan darah segar. Seseorang berdiri di bawah rangkaian bunga BWE, kepalanya tertunduk rendah, mukanya lusuh, layu dan pucat, darah yang meleh dari tujuh lubang indranya kini telah mengeras, sebila golok terhujam di dadanya, ternyata tubuh orang itu sudah terpantek di atas dinding perahu. Pita merah terlilip pada gagang golok, angin berhembus masuk melalui jendela, tampak cahaya golok yang berwarna merah darah itu berkibar mengikuti hembusan angin. Dengan gerakan cepat Tiat Sui mencabut golok itu. Golok itu segera dicengkeram olehnya. Pendepak itu harus menggunakan seluruh tenaganya sebelum berhasil mencabut golok itu. Darah yang menodai tubuh golok telah mengering. Ternyata belum seluruhnya mengering, paling tidak masih ada setetes yang masih nasah. Setetes darah perlahan-lahan menetes jatuh dari ujung golok, metu golok itu terang dan bening, sebening air telaga. Betul-betul sebilah golok yang indah dan menawan. Dengan sorot metu, tajam Tiat Sui mengawasi metu golok. Lama kemudian tiba-tiba ia memuji, golok hebat tong hui yang memburu mendekat ikut memuji, benar-benar sebuah golok yang bagus kau mengenal golok ini kembali Tiat Sui bertanya. Ong hui menggeleng. Tiat Sui segera membalik tubuh, sambil melotot ke arah Toan Giyok, sepatah demi sepatah tanyanya, bagaimana dengan kau? Apakah kenal golok ini? Sementara itu paras muka Toan Giyok telah berubah, berubah sangat hebat. Sejak awal tadi dia sudah mengenali golok itu. Kau tentunya mengenalinya, bukan jengek Tiat Sui lagi dengan suara dingin. Bila aku tak salah lihat, seharusnya golok ini adalah Biyok Jitsentu, golok tujuh bintangku malah hijau, keluarga Toan, bukan? Tak salah, golok itu memang Biyok Jitsentu keluarga Toan, yakni golok milik Toan Giyok yang hilang sewaktu berada dalam kamar tidur Hoa Yale. Di ujung metu golok bahkan terterap pertanda khusus dari keluarga Toan. Sorot metle, Tiat Sui jauh lebih tajam daripada metu golok, dia mendelik, lagi-lagi tegurnya, kau kenal orang ini Toan Giyok menggeleng. Sejujurnya, dia memang tidak mengenali orang ini. Walaupun raut wajah orang ini sudah berkerut dan layu, namun masih tampak jelas bahwa semasa hidupnya dulu pastilah seorang pemuda tampan, pakaian yang dikenakan pun terlihat indah dan mahal harganya. Ketika golok itu tercabut, tubuh orang itu pun perlahan-lahan terperosok jatuh ke bawah, kepalanya seakan ikut mendongak, memandang ke arah Toan Giyok, biji matanya yang melotot dipenuhi perasaan sedih, marah dan penasaran yang sulit dilukiskan dengan perkataan. Kematiannya memang kelewat mengenaskan, bankan sampai mati pun tetap tak memejamkan mata. Tiba-tiba saja Toan Giyok dapat menebak siapa gerangan orang ini. Dia bukan mengenali orang ini dari bentuk wajah mayat itu, melainkan dari perubahan mimik muka Lukiu. Dalam waktu yang teramat singkat ini usia Lukiu seakan bertambah tua 10 tahun, seluruh tubuhnya terlihat lemas dan kehilangan tenaga. Ia bersandar di atas dinding, seakan-akan setiap saat bakal roboh terjungkal ke lantai. Mungkinkah pemuda yang tewas secara mengenaskan di ujung golok itu adalah putra kesayangannya, Lu Siahun? Tiba-tiba hati Toan Giyok bergidik, perasaannya seolah tenggelam ke dasar lautan yang paling dalam. Kedatanganmu ke wilayah Kang Lam tentunya karena ingin turut mencari jodoh di pocu San Seng, bukan sambil melotot Tiat Sui menenegur. Toan Giyok tak dapat menghindar, terpaksa mengakui. Oleh karena itu kau anggap, asal dapat menyingkirkan dia, maka tak ada orang lain yang akan menjadi sainganmu lagi, bukan lanjut Tiat Sui. Aku, aku, jangan lagi membunuh, bertemu muka pun belum pernah Toan Giyok mencoba memelah diri. Hektometer, membunuh orang memakai golok, bukan memakai yang lain pendepak itu mengacungkan golok dalam genggamannya, kemudian bentaknya lebih jauh, apakah golok ini milikmu betul. Tapi bukan aku yang menggunakan golok itu untuk membunuh orang, kontan saja Tiat Sui tertawa dingin. Giyok Jit Sengcu adalah golok mestikah warisan keluarga Toan, bagaimana mungkin bisa terjatuh ke tangan orang lain ini disebabkan, dengan kekuatanmu seorang, tentu saja tak gampang menghabisi dirinya, Hoa Yale pasti merupakan pembantu setiamu, Tukas Tiat Sui. Tapi kemarin malam, bukankah kemarin malam kau tidur bersama Hoa Yale ya ejek pendekta itu. Toan Giyok terbungkam, dia hanya bisa tertunduk lemas. Tiba-tiba ia sadar bahwa dirinya telah terjebak dalam sebuah lingkaran perangkap yang amat keci dan busuk. Fitnah yang ditimpakan kepadanya tak nanti bisa tercuci bersih walaupun ia berusaha menghapusnya dengan berendam dalam telaga seong. Sementara itu sinar matu, Tiat Sui telah dialihkan ke wajah Kutojin, ujarnya dengan suara dalam, arak berubah jadi darah, memang pertanda buruk, benar, memang begitu, Kutojin menghela napas panjang. Apakah sekarang di sini ada sescorang yang harus mati benar? Tiba-tiba Tiat Sui juga menghela napas panjang. Katanya, dalam tiga bulan terakhir, orang perselatan hampir semuanya mengatakan Tiat Sui membunuh orang bagai mencabut rumput, tapi apakah mereka tahu bahwa mereka yang mati di ujung goloku, tak seorang pun yang bukan merupakan orang bersalah. Dia mengawasi sekejap golok dalam genggamannya, kemudian perlahan-lahan melanjutkan, golok ini memang sebilah golok bagus, menggunakan golok semacam ini untuk membunuh orang berhati keji sungguh memuaskan. Tampaknya hari ini aku lagi-lagi akan melanggar pantangan membunuh ternyata Tuan Giok seolah belum tahu siapa yang hendak dibunuh. Dia ikut menghela napas dan berkata, menggunakan golok mestika untuk membunuh manusia laknat memang jelas merupakan sesuatu yang memuaskan, tapi sayang hingga sekarang kita masih belum tahu siapa pembunuhnya masa kau tidak tahu tanya Tia Tsui seakan tertegun. Tuan Giok menggeleng. Walaupun saat ini belum tahu, namun jaring langit mahal luas, tak mungkin orang yang telah melakukan kejahatan akan lolos dari hukuman, aku yakin suatu hari pasti akan ditemukan siapa pembunuhnya, Tia Tsui menatap pemuda itu dengan melomong. Sinar matanya seolah sedang menatap seorang idiot. Lebih baik Ciam Pua kembalikan dulu golok itu padaku, kata Tuan Giok. Bila kita berhasil menemukan pembunuhnya, Bu Ampua pasti akan menyerahkan kembali golok ini agar Ciam Pua bisa menggunakan golok itu untuk memenggabatok kepalanya untuk membalas dendam atas kematian lu Kongcu. Kau minta aku mengembalikan golok ini kepadamu tanya Tia Tsui. Tuan Giok emanggut-manggut. Sesuai dengan apa yang Ciam Pua katakan, golok ini merupakan benda mestika keluarga Bu Ampua, sudah seharusnya golok itu berada bersamaku, katanya. Tiba-tiba Tia Tsui tertawa tergelak. Hahaha, bagus sekali, kalau memang kau minta, nih, ambillah serunya. Cahaya golok tampak berkelebat. Secepat sambaran petiria bacok bahu anak muda itu. Golok itu memang sebilah golok yang bagus, ditambah lagi orang yang menggunakan golok itu merupakan jagoan silat berilmu tinggi. Begitu bacokan dilentarkan, tampak cahaya golok menyilaukan membelah angksa, angin rajam menyambar, membuat Kutojin pun tak tahan ikut bergidik, ia merasakan selapis hawa pembunuhan yang mengerikan serasa menghimpit dirinya. Ciam Pua, kenapa kau akan penembunuhku? Tuan Giok segera menjerit, kau jangan salah orang golok itu datang dengan cepat, namun gerakan tubuhnya lebih cepat lagi. Baru mengucapkan dua patah kata, ia sudah menghindari semua serangan itu. Seluruh ruangan perahu itu tidak terlampau luas, tempat yang bisa digunakan untuk bergelit pun tidak banyak. Andai kata Lu Kiyo ikut melancarkan serangan, miscaya Tuan Giok akan tewas di ujung goloknya. Siapa sangka Lu Kiyo sama sekali tidak turun tangan? Dia masih berdiri sambil bersandar di dinding, berdiri tertegun, seluruh tubuhnya seolah telah kaku dan mati rasa. Serangan golok yang dilancarkan Tiatsui makin lama semakin cepat, ternyata tokoh silat yang baru muncul tapi telah menggetarkan sungai telaga ini benar-benar memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya. Biarpun ilmu silat Aldiram Siolim bukan mengandalkan golok, namun permainan golok yang dialakukan saat ini begitu hebat dan dasyat, sama sekali tidak kalah dengan kehebatan jago golok manapun di Koyong Langit. Kini permainan goloknya telah berubah, yang digunakan adalah ilmu luan pohong, angin topan, yang merupakan ilmu golok paling ganas dan paling dasyat. Dalam waktu singkat, cahaya golok telah menyelimuti seluruh ruangan perahu, Tuan Giok Nyaris sudah tak ada tempat untuk mundur lagi. Bahkan Kuto Jin serta Ong Hoi pun sudah terdesak hingga terpaksa harus keluar dari ruang perahu. Tuan Giok sendiri bukannya tak ingin mundur dari situ, apadaya, kemanapun ia berusaha mundur, cahaya golok selalu menyumbat mati jalan perginya. Betul ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sangat hebat, tapi berada dalam tempat seperti ini, bagaimana mungkin ia dapat menggunakannya. Ong Hoi yang menonton dari luar ruang perahu tak tahan untuk menghela nafas, katanya, aku masih tak percaya kalau seorang pemuda yang begitu jujur ternyata merupakan seorang pern bunuh keji, mungkin saja selama ini dia berlagak bodoh, kata Kuto Jin setelah berpikir sejenak apakah kau tak dapat melihat kalau dia pandai sekali berlagak bodoh aku hanya dapat melihat kalau Tia Tsui adalah seorang manusia buas yang suka membunuh kata Ong Hoi dingin. Oh, ya bila ingin membunuh Tuan Glok tampaknya bukan karena dia ingin membalaskan dendam bagi Lu Kiu melainkan karena dia sendiri memang gemar membunuh Kuto Jin menghela nafas panjang katanya asal orang yang dia bunuh adalah orang bersalah bagaimana kau tahu kalau orang yang akan dibunuhnya adalah orang bersalah tukas Ong Hoi cepat bukankah kenyataan sudah terpampang di depan mati kenyataan apa golok itu hektometar setelah membunuh seseorang penungkinkah kau sengaja meninggalkan golok milik sendiri Kuto Jin kembali berpikir sejenak kemudian katanya kenyataannya golok itu sudah terjepit di tubuh korban mungkin juga dia pergi tergesa gesa hingga tak sempat mencabut kembali senjatanya jadi kau anggap dia pantas dibunuh tanya Ong Hoi lagi setelah termenung sejenak apakah kau anggap dia tidak pastas bagaimanapun juga harus kita tanya dulu sebelum membunuhnya tukas Ong Hoi berarti kau ingin menolongnya Ong Hoi bungkam tapi tangan sebelah telah merogoh ke dalam kantong kulit yang tergembol di pinggangnya dalam kantong kulit itu berisi senjata api yang nama pilik HWE di wilayah Kanglam tersohor di seantro jagad tangan Kutojin menarik tangannya dan berkata dengan suara dalam masalah ini mempunyai dampak yang sangat besar kita berdua adalah orang di luar garis lebih baik jangan bergerak secara sembarangan belum sempat Ong Hoi buka suara tiba-tiba blam terdengar suara ledakan keras yang menggetarkan seluruh ruangan begitu kerasnya guncangan buruh perahu seolah hendak terbalik dengan sendirinya para jago yang berada dalam perahu pun ikut tergetar hingga berjatuhan begitu muncul kilatan cahaya golok perahu perahu yang sebelumnya mengerubungi untuk menonton keramaian pun makin lama semakin banyak mendadak terlihat sebuah perahu besar menerjang tiba dengan kecepatan tinggi di ujung geladak terlihat seorang pemuda berbaju ungu berdiri walaupun sepintas yang nampak sangat lemah ternyata kekuatan kedua lengannya sangat besar dan hebat ketika galah bambunya ditutulkan beberapa kali perahu besar itu segera menerjang kemuka bagaikan panah yang terlepas dari busur dan menumbuk lambung kiri perahu pesiar itu saat itu ruang lingkaran yang digunakan toom giyok untuk menghindar makin lama semakin bertambah sempit baru saja dia mendadak terlihat cahaya golok berkelebat tahu-tahu bangku itu sudah terpapas hingga tinggal sebelah kaki menyusul tiatsui melancarkan kembali tiga bacokan kilat siapa tahu lambung perahu bergetar keras kuda-kudanya langsung goyah otomatis matu golok yang sedang membacok pun meleset dari sasaran tubuh toan giyok bergetar keras hingga terpelanting keluar di saat cahaya golok kembali menyambar tubuhnya sudah mencelat keluar dari jendela dan pelung langsung tercebur ke dalam telaga tampak lembung udara muncul di permukaan telaga dengan cepat tubuh pemuda itu tenggelam ke dalam air tubuh perahu masih bergoncang keras diiringi bentakan gusar tiatsui melompat keluar lewat daun jendela tiba-tiba pemuda berbaju ungu yang berada di ujung gelada perahu yang menumbuk perahu pesiar itu tertawa lebar tangannya segera diayun selapis cahaya tajam berhamburan menyelimuti seluruh angkasa menghadapi datangnya ancaman tiatsui mengayunkan goloknya berulang kali cahaya golok bagai lapisan dinding teba langsung membuyarkan cahaya tajam yang sedang menyambar tiba tapi pada at itulah pemuda berbaju ungu itu sudah lompat ke udara lalu dengan gerakan hieng jisui ikan pari masuk ke air dia cemburkan diri pula ke dalam telaga belum hilang riak di atas permukaan air tubuhnya turut tengelam ke dasar telaga dan lenyap tiatsui segeram conyerbu maju sekali cengkeram dia cekal ujung baju kutajin lalu bentaknya penuh amarah dari mana datangnya bocah keparat itu mungkin saja datang menguntit di belakang toan giyok jawab kutajin apakah kau tahu siapa dia cepat atau lambat akhirnya pasti akan ketahuan juga tiatsui menghentakan kaki berulang kali serunya dengan jengkel menunggu kita tahu dengan jelas toan giyok sendiri sudah kabur kemana taisu khawatir dia kabur tak usah khawatir bagaimana mungkin aku tidak khawatir tiatsui semakin sewot keluarga besar toan berdiam di daratan tionggoan selama dia berada di daratan dia gagah bagaikan seekor naga kecil tetapi begitu bertemu air mungkin sulit baginya merangkak keluar lagi sambil tersenyum ia berpaling tiba-tiba dijumpai Ong Hwi sedang melototkan mata mendelik ke arahnya siapakah pemuda berbaju ungu yang berdiri di ujung geladak perahu tanpa pikir panjang siapapun pasti dapat menduga tentu saja dia adalah Hoa Hoa Hong bila seorang perempuan selalu mencari gara-gara padamu makan cukah oleh tingkah polahmu senang beradu mulut denganmu tentu saja perempuan semacam ini tak bakal kelewat bodoh oleh sebab itu dikala kasedang menghadapi masalah atau kesulitan seringkali justru dialah yang akan muncul untuk menyelamatkan jiwamu sejak awal Hoa Hoa Hong sudah menduga kalau Toan Giyok bukan seekor bebek tapi ayam tak ada ayam yang bisa berenang kalau sudah tercebur biasanya tinggal menunggu saat mampusnya begitu berada dalam air ia bergerak cepat bagaikan seekor ikan sepasang matanya yang besar bulat bagaikan mati ikan duyung akan tetapi kemanapun ia bergerak tak dijumpai tubuh Toan Giyok di seputar sana bukankah dengan sangat jelas ia melihat Toan Giyok tercebur ke air dan tenggelam mengapa tubuhnya bisa hilang tak berbekas apakah tubuhnya berat bagai timbangan besi begitu tercebur langsung tenggelam ke dasar telaga baru saja Hoa Hoa Hong ingin muncul ke atas permukaan untuk berganti napas kemudian menyelam lagi ke dasar telaga tiba-tiba ia merasa ada semacam benda menyelingap ke arah tengkuk nyala segera berbalik melancarkan cengkeraman benda itu segera menyelingap keluar dari cengkeraman tangannya ternyata seekor ikan kecil begitu dia membalikan badan kembali diliharnya seekor ikan besar sedang bergerak mendekat anehnya ikan besar itu mulai menggapai ke arahnya ikan tak mungkin punya tangan manusia baru memiliki sepasang tangan Toan Giyok memiliki sepasang tangan tapi sekarang dia tampak jauh lebih gesit daripada seekor begitu membalikan tubuh ia sudah melesat jauh sekali dari posisi semula sambil mengigit bibir sekuat tenaga Hoa Hoa Hang mengejar dari belakang namun sayang bagaimanapun dia mencoba ternyata tetap gagal menyusulnya sejak kecil dadis ini hidup di wilayah Kang Lam sudah sejak dulu ia suka bermain air tapi kenyataannya sekarang seekor itik ternyata tak mampu mengejar seekor ayam dalam air kenyataan ini betul-betul membuatnya tak puas dasar perahu yang begitu banyak terlihat bagaikan wungan rumah yang berlapis-lapis dari bawah air dia seakan sedang berlarian di antara wungan rumah perasaannya sekarang tak jauh berbeda dengan perasaan dikali ia sedang berkejaran dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh hanya satu yang berbeda paling tidak ia butuh tempat untuk berganti napas sebab bagaimanapun juga dia bukanlah seekor ikan toan giok pun bukan seekor ikan ketika berenang kian kemari tiba-tiba ia mengeluarkan dua batang gelugu dari sakunya ujung sini dikulum di mulut dan ujung yang lain muncul di atas permukaan untuk menghirup udara lalu menyerahkan sisa yang satu ke arah wahok ahong dengan menggunakan batang gelugu itulah hoa ahong menarik napas panjang sekarang dia baru tahu ternyata hal yang paling membahagiakan bagi seorang manusia adalah hidup bebas di dunia dan menarik napas sebanyak-banyaknya karena bisa hidup dalam udara babas merupakan satu hal yang beruntung karena itu sudah seharusnya merasa puas dalam kehidupan manusia sebenarnya banyak terdapat pelajaran yang berharga tapi seringkali pelajaran itu baru kau pahami bila suatu ketika kau telah mengalami kejadian yang paling menyiksa di atas telaga seolah-olah maupun benda yang ada di sekitam yang indah bagaikan lukisan hampir setiap orang mengetahui akan hal ini tapi orang-orang yang berada dibalik keindahan bukan saja sulit dipandang bahkan jauh lebih keruh daripada dasar telaga dan hal ini jarang diketahui orang orang yang bisa mengetahui semua keindahan itu tak bisa dibilang mereka beruntung sebaliknya justru karena mereka sedang sial walaupun pengalaman pahit semacam ini sesungguhnya memang sulit dijumpai ada begitu banyak manusia yang berpesiar di telaga seolah namun ada berapa banyak di antara mereka yang pernah terjun ke dasar telaga mereka menyelam dan berenang menjauhi tempat semula setiap kali berganti napas bayangan dasar perahu yang tampak makin lama semakin sedikit jelas mereka telah tiba di sebuah tempat yang terpencil saat itulah Toan Giok baru berenang naik ke atas dan muncul dari permukaan air Hoa Hoa Hang segera mengikut di belakangnya ikut muncul di atas permukaan kemudian dengan sepasang matanya yang besar dia mengawasi wajah pemuda itu tanpa berkedit Toan Giok masih tersenyum ia menarik napas panjang seolah saat itu merasa gembira sekali Hoa Hoa Hang tak kuasa menahan diri sambil menggigit bibir tegurnya kau masih bisa tertawa asal manusia masih hidup dia tentu bisa tertawa asal masih bisa tertawa seharusnya banyaklah tertawa aku hanya heran mengapa kau belum juga mati tenggelam sumpah Hoa Hoa Hang Toan Giok hanya menatapnya tiba-tiba tidak bersuara lagi terdengar Hoa Hang berkata lagi sudah jelas kau adalah seekor ayam kenapa secara tiba-tiba pandai berenang dari logat bicaranya dia seolah berharap Toan Giok paling tidak harus tenggelam dan setengah mampus kemudian memberi kesempatan kepadanya untuk datang menolong namun kenyataan Toan Giok tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menunjukkan kebolehwannya oleh sebab itu dia merasa sangat marah Toan Giok masih menatapnya lekat-lekat tanpa bicara hey kenapa kau terus menatap aku teriak Hoa Hoa Hang dengan suara lantang kau anggap mukaku penuh bisul Toan Giok tertawa ujarnya sambil tersenyum aku hanya secara tiba-tiba berpendapat seharusnya kau berada dalam air lebih lama lagi kenapa tak tahan Hoa Hoa Hang bertanya sebab sewaktu berada dalam air kau kelihatan amat cantik dan menarik dia tahu Hoa Hoa Hang pasti tak paham dengan maksudnya maka kembali ia menjelaskan sewaktu berada dalam air matamu masih tetap nampak sangat besar tapi sayang tak mampu buka mulut mungkin disinilah satu-satunya bagian yang paling menyenangkan bagi seekor ikan jantan ketimbang kaum lelaki sekalipun ikan betina bisa buka mulut pun hal itu dilakukan untuk bernapas dan bukan untuk banyak bicara oleh sebab itulah sekali lagi Toan Giek menyelam ke dalam air atau Hoa Hoa Hang pasti tak akan mengampuninya berada dalam air jauh lebih aman baginya kini Hoa Hang mau bicara pun dia tak berakal mendengarnya lagi tapi sayang dia bukanlah seekor ikan cepat atau lambat harus muncul juga di atas permukaan sambil menggigip bibir Hoa Hang menunggu di atas menunggu sampai pemuda itu muncul lagi di atas permukaan siapa tahu walau sudah ditunggu setengah hari pun belum nampak juga dia muncul jangan-jangan bocah keparat itu mendadak kejang otot hingga tak mampu muncul di atas permukaan pada dasar Miah Hoa Hang memang seorang gadis yang tak sabaran tak tahan ia menyelam kembali ke dalam air kali ini dengan cepat ia berhasil menemukan Toan Giok saat itu dia sedang menarik segumpal rumput air dengan sekuat tenaga menariknya dari dasar telaga yang berlumpur andai kata waktu itu mereka berada di atas permukaan Hoa Hang pasti tak akan mengabaikan kesempatan baik ini Sinting idiot goblok atau kata sebangsanya pasti sudah menerocos keluar dari mulunya untung tempat itu adalah di bawah air oleh sebab itu dia hanya bisa mengawasinya tiba-tiba ia menemukan benda yang sedang dibetotnya bukan segumpal rumput air melainkan sebuah peti lumpur maupun rumput air yang semula menempel di alas peti itu kini sudah dibersihkan dari tempatnya peti itu terlihat masih sangat baru bahan kayu pun berkualitas tinggi malah bagian atasnya dilapisi tembaga kuning tembaga kuning itu pun masih tampak baru hal ini membuktikan kalau benda itu belum lama ditenggetamkan dalam air siapapun yang telah melihat benda itu pasti tahu kalau peti itu tak mungkin berisikan pakaian romeng atau benda tak berharga lainnya peti berharga semacam ini kenapa bisa ditenggelamkan ke dasar telaga mengapa tak ada orang yang mengambilnya hoa hoa segera membantu toan giyok menyeret keluar peti itu sesungguhnya dia memang terhitung seorang gadis yang besar rasa ingin tahunya menjumpai kejadian semacam ini tentu saja dia tak akan melepaskan peluang itu begitu saja apa isi peti itu apakah menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar bila bila ada orang larangnya membuka peti itu aneh bila dia tidak mengajak orang itu beradu jiwa jarak tempat itu dengan tepi telaga sangat dekat tak lama kemudian mereka telah menyeret peti naik ke daratan saat itulah hoa hoa hang baru bisa menghembuskan napas lega keluhnya peti itu berat sekali benar memang tak enteng jadi peti ini pasti bukan peti kosong toan giyok kembali mengangguk menurut dugaanmu apa isi peti ini tanya hoa hang lagi toan giyok segera tertawa aku tidak memiliki mata sakti yang bisa melihat sejauh seribuli kecerdasanku pun tak bisa melampaui cukap liang kalau begitu kenapa kau tidak segera membukanya desak hoa hang sambil mengedipkan matanya kenapa mesti terburu natsu peti ini kan tak berakal kabur dari sini apalagi yang kau nantikan hoa hang semakin tak sabar paling tidak tunggulah kita mencari tempat untuk berganti pakaian sahut toan giyok sambil tertawa belum habis dia berkata paras muka hoa hang telah berubah jadi merah padam akhirnya dia pun dapat melihat keadaan dirinya saat itu bila pakaian yang dikenakan seorang wanita tak lebih hanya sebuah baju yang sangat tips dan pakaian itu basah kuyuk maka keadaannya saat ini pastilah tak sesuai untuk tampil dihadapan seorang lelaki apa mau dikata saat itu toan giyok justru sedang mengamatinya bagian tubuh yang sedang ia perhatikan pun kebetulan bagian bagian yang tidak seharusnya terlihat orang lain pikiran yang terlintas dalam benaknya adalah secepat mungkin terjun kembali ke dalam air pikiran kedua adalah mencongkau keluar sepasang mata bandit toan giyok tentu saja hal itu pun hanya berada dalam pikirannya saja seluruh tubuhnya terasa mulai lemas dan kaku lantaran tatapan mata pemuda itu dalam keadaan begini dia paling hanya bisa bersembunyi di belakang peti itu dengan wajah bersembuh merah umpatnya lirih eh sepasang mata banditmu memang tak bisa memandang ke arah lain ternyata tempat itu adalah sebuah tempat yang sangat indah bahkan toan giyok sendiri pun tidak menyangka di tengah hutan yang begitu sunyi ternyata terdapat sebuah rumah kecil yang sangat indah dan menawan rumah itu biarpun kecil namun tak kalah indah dan mewahnya daripada rumah kecil yang pernah diadatangi bersama Hoa Hali semalam hanya kali ini bukan Hoa Hali yang mengajaknya ke sana melainkan Hoa Hoa Hong kelihatannya kaum wanita selalu memiliki lebih banyak akal daripada kaum lelaki saat ini Hoa Hoa Hong sedang berganti pakaian di dalam Hoa Hoa Hong belum mulai berganti pakaian walaupun pakaiannya yang basah telah ditanggalkan namun ia masih berdiri termangu-mangu di sana termangu-mangu sambil mengawasi bentuk tubuh sendiri dihadapannya persis terdapat sebuah cermin yang besar sekali di depan cermin itulah ia berdiri berdiri sambil memandang bentuk tubuh sendiri kini dia sudah bukan lagi seocang anak-anak dada dengan payudara yang montok dan kenyal pinggang yang ramping sepasang paha yang mulus dan halus disertai kulit badan yang begitu mulus dan lembut bagaikan kain sutra bahkan dia sendiri pun sulit untuk menemukan cacat atau kocoran yang lekat di badannya jangankan orang lain bahkan dia sendiri pun terkadang terangsang setiap kali memandang bentuk tubuh sendiri bagaimanakah perasaan toan giyok bila menyaksikan tubuhnya yang bugil tangan hoa hoa mulai bergerak dengan lembut dengan halus dan perlahan ia mulai merabah payudara sendiri lalu merabat pinggangnya terus turun ke bawah merabah perut sendiri semakin ke bawah kemudian kemudian daun jendela berada dalam keadaan tertutup pirai bambu pun tertutup hingga ke bawah tiba-tiba saja gadis itu merasakan sekujir badannya mulai panas rasa panas yang aneh rasa panas yang cepat menjalar ke seluruh tubuhnya tahun ini dia baru 17 tahun bukankah usia 17 merupakan usia yang paling aneh paling indah dan paling sensitif sepanjang hidup manusia akhirnya hoa hoa selesai berganti pakaian ia keluar dari dalam kamar kini dia mengenakan sebuah gaun panjang berwarna hijau apel potongan maupun jahitannya sangat pas dengan bentuk tubuhnya dan kebetulan semakin menonjolkan bentuk kematangan tubuh seorang gadis yang telah berusia 17 tahun pakaian yang dikenakan merupakan mutahir dari kaum gadis muda saat itu kulit tubuhnya yang memang halus dan lembut kini dibedaki sedikit pupur yang amat tipis yang